Hai Mams, ada saatnya ya dimana Mams yang sedang memberikan asli eksklusif untuk si kecil harus dibantu ya dengan metode pumping atau pompa asli. Contohnya ya pada kondisi Mams yang harus bekerja ya, sehingga jarang waktunya untuk ketemu sama si kecil langsung di rumah. Atau pada kondisi si kecil yang lagi bingung puting ya, dia lebih suka minum susu langsung dari botol. Atau mungkin bermasalah nih sama payudaranya ya, mungkin payudara Mams agak sensitif, agak nyeri. Atau ada lecet pada puting ya, sehingga kalau menyusui secara langsung agak kurang nyaman. Atau memang pada kondisi yang tertentu ya, si kecil yang sakit misalkan harus dirawat di rumah sakit, sehingga Mams harus bantu sama pumping. Sebenarnya dari semuanya itu nggak ada yang salah, semuanya sama-sama bagusnya. Karena kan tujuan kita adalah memberikan nutrisi yang maksimal untuk si kecil dari asli ibu. Ya, makanya kalau kita bandingkan ya, sebenarnya semahal-mahalnya susu formula, tetap paling bagus itu adalah air susu ibu. Nah, kemudian asli yang kalian pumping atau kalian perah itu harus disimpan di wadah khusus yang aman. Biasanya mungkin yang kalian familiar adalah pakai kantung asli atau pakai botol asli. Supaya untuk bisa disimpan, apalagi kalau misalkan produksi asli kalian cukup banyak ya, melimpah. Sehingga kalian harus simpan di tempat khusus, ya misalnya di freezer atau di kulkas supaya lebih tahan lama. Sehingga nanti bisa dipakai di kemudian hari. Kalau mungkin kalian masih bingung nih, cara simpan asli, dulu saya pernah ya bahas bagaimana cara menyimpan asli, termasuk suhunya, kemudian di mana meletakkannya, dan juga berapa lama-lama-lamanya. Mungkin kalian bisa cek aja video yang ini, dulu saya pernah bahas. Nah, dalam memilih tempat penyimpanan asli ini, Mams juga harus hati-hati ya. Terutama misalkan kayak botol asli atau kantung asli juga. Karena kita nggak mau ya, asli yang sudah kita pumping, susah payah ya, kita kumpulkan, perlu tenaga, perlu effort lebih, eh terkontaminasi sama bahan kimia yang ada pada tempat penyimpanannya, misalnya seperti botol asli. Yang mana asli ini sebenarnya kita nanti akan berikan untuk si kecil, jadi kalau terkontaminasi bahan kimia tentunya akan jadi bahaya. Nah, yuk kita bahas bareng-bareng ya, bagaimana kita tipsnya memilih botol asli yang tepat, yang aman, untuk kita bisa menyimpan asli perah kita, sehingga lebih aman untuk nanti kita berikan untuk si kecil. Botol asli ini sebenarnya macam-macam ya, berdasarkan bahan dasarnya. Yang paling sering kita tahu adalah botol asli yang terbuat dari plastik, dari kaca, ada juga yang dari stainless steel. Cuma botol asli yang terbuat dari stainless steel, sepertinya kurang populer dan jarang dipakai, karena ya selain harganya mahal, ya ini juga agak susah kita carinya. Jadi yang paling sering dipakai itu adalah botol asli yang berbahan dasar plastik dan juga kaca. Nah, kenapa sih pertanyaannya kita harus hati-hati dalam memilih botol asli? Saya ceritain ya. Nah, tahu kak mams, kalau dalam membuat botol plastik ini, supaya bahannya itu dia lebih kuat, kemudian lebih jernih warnanya, dan nggak gampang pecah, dalam proses pembuatannya ternyata harus dicampurkan dengan senyawa kimia. Yang kita tahu itu adalah bisphenol A, atau biasa disingkat BPA, atau BPA. Ternyata BPA ini berbahaya buat kesehatan. Bahkan sejak tahun 2012 yang lalu, badan pengawas obat dan makanannya Amerika Serikat itu sudah melarang penggunaan campuran bahan kimia BPA ini untuk membuat botol-botol plastik, terutama untuk bayi. Ternyata BPA ini nggak dipakai pada botol bayi aja. Kalau dicari waktu itu ternyata juga ditemukan pada pembuatan cangkir, ya cangkir bayi yang terbuat dari plastik, kemudian kotak makan atau tempat makan yang terbuat dari plastik. Bahkan pada mainan pun juga kita bisa menemukan BPA ini. Kenapa sih bisphenol A, atau BPA ini berbahaya? Jadi menurut data penelitian, campuran bahan senyawa BPA pada plastik ini bisa meningkatkan potensi beberapa penyakit, seperti meningkatkan resiko terjadinya kanker, kemudian penyakit diabetes, penyakit jantung, terutama darah tinggi, kemudian dia juga bisa berpotensi meningkatkan resiko kerusakan pada metabolisme tubuh dan juga hormonal. Sehingga bisa menyingkatkan resiko pubertas dini, dan juga penyakit-penyakit yang lain. Makanya kalau mams ya memilih botol asian terutama terbuat dari plastik ini juga harus teliti. Pastikan keamanannya, setidaknya kalian harus lihat labelnya BPA free atau BPA free. Supaya dari situ kita bisa memilih, oh ternyata botol plastiknya ini tidak ada campuran bahan kimia BPA tersebut. Nah sebenarnya mams tidak hanya memperhatikan BPA free pada botol plastik. Kalau mams pernah lihat di botol plastik atau mungkin di kota makan, pernah tidak sih lihat bagian bawahnya? Itu kan biasanya ada penomorannya, nomor 2, nomor 4, nomor 5, dan sekian. Ternyata itu ada artinya ya mams, yang mana biasanya kalau yang aman ya, nomor yang aman untuk bahan plastik, untuk tempat wadah makanan, atau untuk botol minum adalah yang nomor 2, nomor 4, dan nomor 5. Nomor 2 ini maksudnya dia terbuat dari bahan high density polyethylene, atau disingkatnya HDPE. Kalau yang nomor 4 itu dia terbuat dari bahan low density polyethylene, atau LDPE. Dan yang nomor 5 ini terbuat dari bahan polypropylene, atau biasa disingkat adalah PP. Nah biasanya yang dipakai pada botol asi atau botol susu yang terbuat dari plastik adalah yang nomor 2. Nah selain itu karena asi ini kan dia berkontak langsung dengan kemasannya ya, kemasan botol asinya. Nah mams kalau memilih botol asi juga harus memperhatikan standar food grade dari botol asi tempat penyimpanan itu. Food grade itu maksudnya adalah setiap material yang bersentuhan langsung ya dengan bahan botolnya itu aman dikonsumsi. Jadi itu juga lebih aman misalkan dia terjadi perubahan suhu yang mendadak ya, mungkin dari dingin kemudian dipanaskan. Contohnya kalau asi kan kita harus simpan di kulkas, di freezer, yang suhunya dingin kemudian kita rendam di air hangat. Nah itu lebih aman jadi tidak ada risiko kontaminasi bahan kimia beracun pada asinya meskipun si botolnya atau padanya itu kita panaskan atau kita dinginkan. Nah kemudian kalau misalnya ditanya nih dok lebih aman mana pakai botol asi yang terbuat dari kaca atau dari plastik? Sebenarnya ada beberapa pertimbangan yang mams bisa pikirkan, tapi mungkin saya sedikit berikan gambaran ya. Perbandingan antara botol kaca dan botol plastik. Kebetulan saya punya sampelnya, contohnya ini botol asi yang terbuat dari kaca, bentuknya kayak gini, ini mereknya BOSI ya, dia dari kaca. Kemudian ini ada botol asi yang terbuat dari plastik. Saya sensor aja mereknya biar enggak, kenapa-kenapa. Kalau kita bandingkan nih, pertama dalam hal ketahanannya. Kalau misalkan kita habis pakai kan harus dicuci kemudian disterilkan ya botol asinya supaya kontaminasi bakteri virus itu lebih kecil. Jadi biar mati. Biasanya caranya gimana? Bisa pakai warmer atau disiram atau direndam pakai air mendidih. Air mendidih ya suhunya cukup tinggi. Kalau misalkan kalian sterilkan botol kaca, ini lebih tahan sama suhu mendidih, air mendidih suhu yang tinggi lah ya. Dia lebih tahan. Sedangkan kalau plastik ya balik lagi, sebenarnya enggak semua botol plastik sih ya tergantung bahannya lagi. Kadang-kadang ada yang bagus, ada yang abal-abal. Selainnya seperti itu. Nah kalau botol plastik, ini ada resiko kalau dia misalkan kena suhu yang cukup tinggi, bahannya bisa berubah bentuknya. Melepak lah istilah bahasa jawanya, bisa penyok seperti itu. Meskipun balik lagi enggak semua jenis ya botol asinya yang terbuat dari plastik. Kemudian ya sebelum diseterikan kan pasti harus dicuci dulu ya. Biasanya kalau asih itu ada komponen lemaknya juga. Yang mana itu bisa nempel dengan mudah kalau misalkan pakai botol asian dari plastik. Agak susah bersihannya. Moms harus benar-benar lebih teliti ya. Untung membersihkan, enggak asal cuma rendam cuci begitu. Tapi benar-benar harus digosok. Supaya lemaknya itu bisa terangkat. Nah kalau misalkan dibandingkan dengan botol asian dari kaca, komponen lemak itu lebih susah dia nempel atau membandel di situ. Jadi cucinya lebih gampang ya. Kemudian disetelkan lebih tahan lama, lebih awet. Kemudian dalam hal ketahanan juga ya. Penggunaan jangka panjang. Ya sama-sama dia sebenarnya reusable. Cuman kalau dibandingkan dengan botol plastik, ini bisa tahannya lebih lama. Jadi bisa dipakai berulang, berulang, berulang. Bahkan selama Moms menyusui itu bisa pakai botol asian dari kaca itu satu aja atau dua box aja belinya. Itu bisa dipakai. Mungkin Moms ya enggak bisa lah ya. Pakai satu atau dua. Kadang-kadang kalau asian yang melimpah kan harus simpennya agak banyak. Itu bisa kalian beli, sekali beli, bisa dipakai terus, berulang. Habis dipakai, dicuci, setelah kan dipakai lagi. Kalau plastik, ketahanannya itu enggak selama botol kaca. Biasanya dia kalau dipakai cukup lama, akan berubah warna ya. Agak kekuningan, agak keruh bahan plastiknya ini. Yang mana kalau itu dipakai lagi kan ya kita agak mikir ya. Kemudian juga kalau ini, kalau kaca ini dipakai lebih lama nih, ya warnanya biasanya gini-gini aja. Enggak akan yang berwarna jadi kuning atau gimana ya. Yang penting sterilkan betul ya, dicuci dengan betul. Dan enggak gampang tergores ini, gampang banget tergores. Meskipun kalau Moms mungkin mikirnya kalau botol plastik kan dia tahan kalau misalnya jatuh ya, kalau enggak sengaja. Jangan salah juga ya, ternyata botol kaca yang terbuat dari BOSI ya, ini saya sudah tes juga beberapa kali. Ternyata jatuh pun dia enggak gampang banget pecah karena bahannya ini dia merata ya. Bentuknya juga bagus, sehingga setiap lapisan ini tebelnya hampir sama. Kalau misalkan jatuh, apalagi mungkin terisi sama ASI ya, kita simpen eh ternyata enggak sengaja jatuh. Ini enggak gampang pecah ya. Jadi ya sebenarnya ada plus minusnya mungkin kalian bisa pertimbangkan di sana ya. Nah jadi kalau berdasarkan perbandingan tadi, kalau saya pribadi ini, saya lebih prefer, lebih memilih itu botol ASI yang terbuat dari kaca. Karena pertimbangan-pertimbangan tadi. Tapi mungkin biar saya enggak berspekulasi hanya opini, saya coba ya sedikit melakukan riset sedikit ya tentang harga dari botol ASI ini. Yang dari kaca, dari plastik, dan dari stainless steel. Saya bandingkan beberapa harganya, kemudian saya cocokkan dengan e-commerce. Ya contohnya seperti botol ASI BOSI ini, ini yang terbuat dari kaca ya, seperti ini kemasannya. Ini tuh satu kotak per ini ya, itu isinya ada 8, 8 botol. Nah mungkin dong ya kalian cuma beli satu box, apalagi misalkan ASI kalian kan cukup banyak. Pasti perlu beberapa botol ASI, sehingga kalian mungkin ya enggak cuma beli satu. Pasti beli beberapa untuk nanti stok disimpen, kalau misalkan ASInya banyak disimpen di freezer dalam jangka waktu yang bisa cukup lama. Ya ini per boxnya ini, kalau saya lihat di e-commerce nih, itu harganya sekitar Rp 58.000-60.000an. Ya BOSI ya, merek yang BOSI. Botol kaca dari BOSI. Jadi kalau dihitung-hitung, per pieces, per botolnya ini murah banget sekitar, ya kalau dibagi 8, ya sekitar Rp 7.500.000an lah ya. Murah banget. Dan itu bisa dipakai dalam jangka waktu yang cukup lama, bisa dipakai berulang-ulang. Nah kalau dibandingkan dengan botol plastik, kebetulan saya kemarin cuma beli satu aja sih ya. Seperti ini, ini merek yang cukup terkenal lah ya, enggak perlu saya sebutkan. Jika dibandingkan dengan harga botol yang plastik ini, ini per boxnya harganya itu sekitar Rp 150.000-200.000. Itu pun ada yang isinya cuma Rp 3.000, ada yang isinya cuma Rp 6.000. Kalau kalian bagi, ya per botolnya ini bisa lumayan juga. Sedangkan kalau ketahanannya lebih tahan botol kaca, asal botol kacanya enggak pecah aja ya, itu bisa tahan lebih lama. Lebih awet lagi, jika dibandingkan dengan botol plastik, lumayan harganya ya. Kemudian kalau yang stainless steel, ya saya kepo sedikit sih berapa sih harga botol stainless steel ya, botol asli yang terbuat dari stainless steel. Ternyata per bijinya aja itu sekitar Rp 150.000.000. Enggak mungkin dong ya, kalian cuma pakai satu botol aja, dipakai-pakai, pasti perlu stok cukup banyak. Jadi kalau soal harga, berdasarkan riset saya tadi ya, botol kaca ini lebih murah, lebih terjangkau harganya. Tapi balik lagi ya, soal harga ini sebenarnya kan sifatnya relatif ya, berdasarkan kemampuan kalian. Saya enggak bisa bilang ini murah, ini mahal, tapi kalau dari perbandingan tadi kan kalian bisa membandingkan lah ya, mana yang terjangkau dan yang agak mahal. Balik lagi kalau soal harga ini relatif, yang penting sih kalau kalian pilih botol asli, entah itu dari plastik, dari kaca ya, seperti bosi ini kayak gini, atau mungkin dari stainless steel. Mana aja boleh, sesuai kemampuan kalian, yang penting perhatikan standar keamanannya ya. Jangan sampai asli yang sudah kita pamping, kita simpan di botol tersebut, terresiko kontaminasi bahan kimia, yang mana itu nanti diminum sama si buah hati kita. Jangan sampai hal itu terjadi. Jadi ya balik lagi ke pilihan kalian. Satu lagi nih yang saya mau kasih tahu ke kalian, kebetulan karena saya belinya satu box ya, untuk botol asli dari kaca miliknya bosi ini. Saya lihat di kemasannya ini ternyata ada tercantum tiga standar keamanannya, label. Mungkin nanti saya zoom. Di sini ada grade farmasi, food grade, dan juga BPA free. Jadi standar farmasi pertama, itu menurut saya standar yang paling tinggi. Karena apa? Karena standar farmasi itu artinya dia bisa diterima untuk tempat penyimpanan obat-obatan. Bayangkan ya standar untuk tempat penyimpanan obat itu cukup tinggi, tinggi banget. Kalau untuk obat aja aman, apalagi untuk simpan asi, tentunya jauh lebih aman. Untuk bisa lolos standar farmasi itu juga ujinya cukup banyak macem-macem. Gak gampang gitu ya, jadi bener-bener harus berkualitas banget. Kemudian food grade. Seperti saya jelaskan tadi, kalau food grade artinya setiap senyawa, setiap material yang berkontaminasi dengan botolnya itu aman untuk dikonsumsi. Jadi lebih ramah untuk dikonsumsi anak kita. Karena tidak ada resiko kontaminasi bahan kimia atau bahan perancun yang kontak asinya sama botolnya itu. Jadi lebih aman. Kemudian BPA free yang sudah saya singgung juga tadi, itu penting banget ya dalam memilih botol asi. Karena BPA free itu lebih aman. Kalau terkandung bisweno A, ada resiko penyakit-penyakit tadi. Jadi ya itu, kalau menurut saya sih botol kaca, botol plastik, apa aja, pesan saya sih bebas. Kalian mau memilih yang mana, sesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan kalian. Kalau saya pribadi sih ya saya lebih memilih botol kaca dengan pertimbangan-pertimbangan tadi. Saya lebih suka hemat sih ya daripada boros. Dan kalau keamanan kan ya sudah nggak perlu ragu lagi. Apalagi botol yang dari BOSI ini, dia sudah ada tiga standar itu tadi. Jadi aman banget. Dia mau disimpen. Untuk nyimpen asi bisa. Untuk nyimpen MP asi juga bisa. Misalkan mau simpen kaldu, dia disimpen di freezer suhu minus berapa bisa. Dihangatkan juga bisa. Dan dia lebih tahan lama seperti itu. Jadi Mams, kalau misalkan kalian pengen informasi terkait botol asi yang terbuat dari kaca, saya punya BOSI ini, saya nanti sertakan linknya aja ya di kolom deskripsi. Sebenarnya bisa kalian kunjungi Instagramnya ya, BOSI Babies. Dan kalau kalian mau cari botol kaca terbuat dari BOSI ini, banyak banget hampir di semua e-commerce marketplace itu ada. Di Shopee, Tokopedia, kemudian JDI di Bukalapak, Lazada, semuanya ada. Kalian bisa kunjungi aja gampang banget carinya. Atau mungkin nanti biar gampang saya sertakan linknya aja di bawah video ini di kolom deskripsi. Oke, sekian ya informasinya mungkin buat Mams ya. Intinya hati-hati aja dalam memilih botol asi tempat menyimpan asi kita. Terutama Mams yang harus pumping secara rutin. Jangan sampai anak kita terkontaminasi bahan kimia karena kita salah dalam memilih tempat penyimpanan asi tersebut. Komen aja di kolom komentar bagaimana pengalaman kalian dalam memilih botol asi atau tempat penyimpanan asi. Nanti kita saling sharing. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi.